Intro Iya baik pemirsa semua kita kembali lagi Dengan teh pagi ngobrol sama teteh di pagi hari Nah obrolan kita kali ini mengenai makanan Makanan kesukaan kita semua Siapa sih yang gak suka baso Waduh pasti kebayangnya itu yang seger Yang asem yang manis Dan ternyata juga ada juga baso rujak Tadi barusan cerita nih Kang Budi Bahwa di outletnya juga disiapkan Jadi outlet untuk menjual basonya ini Memang disiapkan sesuai dengan selera Dan keinginan dari konsumennya Kita gabung lagi dan ngobrol lagi Barengan sama Kang Budi dari BBB Atau baso Bapak Budi Ini Kang, kan tadi Kang Budi udah cerita Tentang awal mula usaha basonya itu Dan ternyata basonya Kang Budi ini memang sangat mengerti konsumen gitu ya Jadi saat konsumen bisa gak saya dibuatkan baso ikan Dibuatkan lalu yang sapi juga dibuatkan Bagaimana untuk outletnya sendiri? Ya untuk outletnya sendiri itu kapasitas 20 orang bisa sekaligus gitu Nah untuk konsumennya kenapa kita sediakan ada baso ini, baso ini, baso ini Karena kan di bisnis itu konsumennya kita raja gitu Jadi apa yang dia mau kita sediakan gitu Selama untungnya ada buat kita gitu Jadi konsumen untung, kita juga untung kayak gitu Oh begitu ya Jadi memang di basonya Kang Budi Selain dari rasa juga bahwa di basonya Kang Budi Kalau misalnya apa yang diinginkan oleh konsumen Bisa nih dibujudkan di BBB ini ya Kalau misalkan konsumen mau punya atau mau catering bakso gitu Atau ada yang acara syukuran, hajatan gitu Konsumsinya mau bakso itu bisa ke bakso Bapak Budi Kita bisa sediakan perasanan bakso kayak gitu Bisa seperti itu juga ya Wah jadi semua bisa deh Dan ini nih Kang Budi Mengenai proses dalam mengolah bahan baku Kan memang kalau misalnya untuk bakso itu sendiri berbeda-beda ya Takarannya ya Ada yang takaran dari dagingnya lebih banyak Daripada tepungnya Ataupun sebaliknya Nah kalau dari di baso Kang Budi ini seperti apa itu konsepnya? Tentunya kalau konsepnya Rasa yang enak itu Prioritas ya kalau makanan gitu Harus enak gitu Jadi komposisinya harus enak Tapi juga jangan lupa daya beli masyarakat itu Cocok apa enggak gitu Harganya nanti terjangkau atau enggak Kayak gitu Jadi sebetulnya bakso itu bisa enak Dengan dagingnya banyak gitu Tapi harganya juga terjangkau bagi konsumen itu bisa Kayak gitu Nah untuk komposisinya itu rahasia perusahaan Rahasia perusahaan Yang penting halal aja gitu ya Nah itu dia halal yang penting ya Nah kemudian dari harga nih Bisa kita tahu enggak sih dari harganya? Satu porsi itu mulai dari Rp10.000 sampai Rp18.000 Rp10.000 sampai Rp18.000 Itu untuk yang di outlet ya? Itu yang di outlet Kalau misalnya menjual bahan setengah matang Setengah matang itu bisa dihitung per biji Atau bisa dihitung per porsi Misalkan untuk catering, hajatan gitu Saya pengen Rp1.000 porsi Rp500 porsi misalkan kayak gitu Nah untuk per biji biasanya skala rumahan kayak gitu Di biji yang kecil-kecil mulai dari harga Rp1.000 Ada yang Rp2.000 gitu Ada juga yang mulai yang ukuran gede kayak gitu Itu bisa mulai dari Rp3.000 sampai Rp6.000 satu bijinya Oh gitu ya Jadi memang macam-macam ya jenisnya ya Dan apakah hanya produk bakso saja yang ada di sana? Untuk saat ini kita fokus ke produk bakso Produk bakso ya Lalu yang membedakan nih Yang membedakan bakso nya Kang Budi Dengan tempat lain selain dari rasa tinggal makan juga enak apalagi itu? Yang pertama itu yang tadi itu Bakso nya Bapak Budi itu udah ada rasanya Kayak gitu ya Nggak bergantung kuahnya gitu Jadi walaupun dimakan bakso nya doang itu udah enak Nah yang kedua itu Kita bisa nyediain Apa maunya konsumen? Mau bakso ayam? Bakso ikan? Bakso sapi? Kayak gitu Nah yang ketiga ini yang jadi andalan Khasnya Bogor itu Bakso rujak atau bakso asinan Kayak gitu Itu mantep banget Jadi segernya rujak itu Ditambah dengan enaknya bakso Bapak Budi Wah asik banget nih Nah sekarang cerita nih tentang proses ya Saat Kang Budi mengolah kemudian lalu sampai ke tangan konsumen Itu biasanya membutuhkan berapa lama sampai akhirnya Misalnya skalanya adalah skala untuk catering aja Itu membutuhkan waktu berapa lama? Nah misalkan kalau untuk catering itu kita kan harus nyediain nggak bakso nya aja Misalkan ada kemasannya, mangkoknya, kemudian ada kuahnya Dan tambahan-tambahan lainnya lah gitu Buat pelengkapnya itu minimal atau ya maksimal Seminggu sebelum hari H catering itu udah dipesan kayak gitu Jadi supaya kita bisa siap-siap dulu gitu Nah sebetulnya kan berdasarkan ini juga ya Pesanannya buat berapa ribu, misalkan berapa ratus Nah kita bisa sediakan satu hari itu Kita bisa produksi untuk seribu porsi itu bisa Untuk basoknya kayak gitu Seperti itu ya Dan untuk saat ini udah ada berapa tenaga kerja yang Nah untuk saat ini di outlet dan di bagian produksi itu Ya kalau di bagian produksi lagi kosong dipindah ke outlet atau sebaliknya kayak gitu Ada tiga orang Ada tiga orang Wah aduh Padahal usaha ini baru berjalan ya Baru dalam hitungan bulan Tetapi sudah ada tenaga kerjanya juga Berarti memang banyak banget orang yang minat terhadap basonya Bapak Budi nih Wah aduh asik banget nih Selain jualan baso untuk di outlet, minuman juga ada disana? Minuman ada, biasanya kan baso itu pasangannya dengan es campur gitu Yang seger-seger juga kayak gitu Ada ya disana es campur ya Waduh kapan nih saya main ke Bogor Insya Allah juga ya mohon doanya kepada pemirsa Biar nggak jauh-jauh main ke Bogor nanti Di Bandung juga ada rencana mau buka outlet kayak gitu Waduh secepatnya nggak? Insya Allah tahun ini Waduh mudah-mudahan di tahun 2017 Mudah-mudahan kita doakan bareng aja Dan kuliahnya selesai langsung membuka Buka bisnis baru Bisnis baru cabang Cabang baru ya Nah kemudian nih dari dalam hitungan 8 bulan tentunya Baso Bapak Budi udah melihat gitu ya Wah peluang bisnis di bidang baso ini ternyata Apa namanya balik modalnya bisa sudah kembali atau bagaimana Dan dengan pesaing itu seperti apa sih? Nah kalau di bidang keuangan itu Kalau baso itu cepat ya Misalkan kita belanja 5 juta hari ini gitu Untuk bahan baku segala macam Kita jualan itu bisa udah balik modal pada hari itu juga Waduh Masya Allah Mungkin yang jadi lama itu mungkin kalau kita Bangun outlet sendiri gitu ya Mungkin itu yang jadi lama Modal kembalinya itu di modal investasinya kayak gitu Tapi untuk bahan baku kita jual itu Hari itu juga bisa balik modal Wow jadi yang menariknya dari baso Bapak Budi ini Memang Kang Budi ini juga cerdas gitu ya Melihat peluang bahwa tidak hanya mengandalkan outlet saja Ternyata bisa menjadi supplier dari baso itu ya Wah keren tuh Tapi untuk memproses menjadi baso itu Susah nggak sih? Awalnya susah Awalnya susah Apalagi sekarang kan masih manual gitu Belanja Awalnya kan belanja sendiri Mengolah sendiri Bikin sendiri Jualan sendiri Kayak gitu ya Akhirnya udah Apalagi ini bolak-balik ya Dari Bogor ke Bandung Karena sekolahnya di Bandung Akhirnya kan Gimana sih supaya enak gitu Akhirnya kan pakai pekerja Kita latih dulu Bagaimana bikin bakso-nya Resepnya kayak apa Bikinnya gimana Takarannya seperti apa Nyetaknya gimana Supaya bersih gitu kan Karena Masih manual Belum pakai mesin Kita masih nyetak Basonya pakai tangan Tapi harus pakai sarung tangan Harus pakai penutup kepala Atau kerudung Kayak gitu sih Supaya higienis Kayak gitu Tetap menjaga Kebersihannya juga ya Jadi karena memang Kualitas itu yang utama ya Betul Waduh asik banget nih Kang Budi Jadi semua proses pengerjaannya itu Alhamdulillah sudah Sudah bisa Ini ya Sudah bisa kebaca Jadi kalau kita sebagai Ownernya Nggak paham Nanti Kalau pekerjanya salah Kita nggak bisa negur Kayak gitu Kita harus menguasai dulu Kayak gitu Jadi memang Untuk Satu usaha itu Yang paling penting adalah Dimulainya dari Kitanya sendiri ya Sebagai owner ya Tidak hanya Kita punya modal Yaudah kita bisa Melibatkan tenaga kerja Tenaga kerja Itu aja yang Bekerja Ternyata Nanti kontrolnya susah Seperti itu Wah Subhanallah Satu ilmu nih Yang sudah saya dapat Tentang memulai usaha Atau bisnis Nah nanti setelah yang satu ini Saya ingin tanyain Tentang promosinya nih Setelah Baso terbentuk Bagaimana dengan promosi Yang dilakukan oleh Kang Budi Agar Basonya dikenal Oleh Warga Bogor Jadi Pemirsa jangan kemana-mana ya Tetap disini Di Ngeteh Pagi Ngobrol sama Teteh Pagi Hari Terima kasih Terminky Bagaimana dengan Tengah 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 Tengah